Oke, ini sedikit lagi selesai Ini semprotan terakhir gue Yes! Akhirnya gue selesai juga Lo harus lihat karya gue itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue VakingShit Nah di Karma episode kali ini gue kedatangan seorang Master Firasat Entah beberapa kali memang kalo gue akuin Gue liat langsung bagaimana dia Memberikan firasat-firasat Yang dateng ke diri dia Tapi ternyata begitu dia Share ke orang-orang Ke publik terutama, mayoritas Terjadi, ini entah Sebuah hal yang baik atau tidak baik Buat dia, nanti kita akan cari tau Di sebelah gue sudah ada Wirang Birahi Eh! Wirang Birawa Gue udah ngecil awas Apa kabar bro? Sehat ya? Sehat dong, selalu sehat pastinya Ini luar biasa sekali di tengah kesibukan lo Yang bener-bener pandet banget Akhirnya kita bisa Kita dari tahun 2019 ya mau ini ya? Wah dari 2018 malah 2019 udah lama banget Cuma memang kesibukan beliau Semenjak menjadi seseorang yang Punya firasat Luar biasa sekali padatnya Mengalahi kepadatan jalan tol di Jakarta Tapi kita akan Ngobrol tentang lo secara detail nanti Nah sekarang gue mau tanya dulu Lo sebelumnya pernah pegang kaleng atau enggak? Gue pernah pegang kaleng Ada beberapa kali Itu zaman gue sekolah kali ini Lo juga suka nyoret-nyoret Nyoret baju Baju Oke Wirang berarti lo udah pernah punya pengalaman Artinya Kita bersenang-senang aja disini Oke Kita ngaleng bareng disini Kita akan tuker nama Gue akan nulis nama lo Wirang Lo akan nulis nama gue Oke Lo tulis gue berarti Terserah antara Fizz atau FKN ST Sebebasnya lo aja Warna ada disini Kalian ada disini Kita mulai Karma episode Wirang Birawa Let's go Oke Sebelum mulai Gue mau jelasin buat temen-temen Yang Mungkin beberapa ada yang nanya Caps yang biasa gue pake apa aja Sebenernya ada beberapa lah ya Tapi yang paling penting sih Sebenernya gue pake skinny ini Buat outline Terus ini ada adaptor Adaptor biasanya gue gunakan untuk Kaleng-kaleng yang Jenisnya adalah Male Jadi gue butuh adaptor ini Sementara ini juga ada Astro Dan ini juga ada beberapa caps Fat Ini fat Ini fat Ini fat Ini adalah caps NY Yang sebenernya kalo bisa dibilang Jatuhnya fat juga Jadi gue kasih tau Wirang juga Sebenernya simple konsepnya Ini semua berhubungan dengan tekanan jari lo Kecepatan Dan juga jarak Semakin jauh dari tembok Saat yang akan tersemprot atau keluar itu akan semakin besar Tapi semakin deket semakin kecil Dan semakin kenceng juga atau semakin cepat juga lo ngegarisnya Itu juga akan semakin kecil Jadi kita lihat Wirang yang biasa berpirasat bermain dengan kaleng Kita Lo nulis nama gue Gue nulis nama lo Kita mulai Silahkan Bebas Lo mau dimana? Lo disini? Gue disini boleh Oke Gue disini berarti Wah Pengalaman paling berat dalam hidup gue harus menggambar nama seorang Wendy Gue kan ini yang pertama kali gue untuk mulai nyoret lagi Jadi gue harus nyontek guys Gue hari ini asli dikerjain sama dia Gue harus buat sesuatu yang gak tau sih dia bakal puas atau enggak sama hasil gue Kegedean tuh Kegedean tuh Kegedean Gue gak tau nih jadinya warna apa Bentuknya seperti apa Ini gue salah gak sih Lo liat dong hurufnya Gue dikerjain hari ini Lo nulis nama gue Fish dong jangan Wendy dong Gapapa udah Gapapa tulis aja Wendy Tapi kita liat hasil akhir ya Privilege aja udah Biarkan Gue hal-hal begini emang tabu guys Karena gue biasa kalau menggambar itu menggambar sesuatu hal yang bukan seperti ini sih Gue biasanya gambar muka wanita Lo liat dong Ini jadinya bentuknya apa Wiran? Hahaha Ini kalau gue salah gimana nih Biaya pilok mahal dong Biaya paling mahal Buat asal-asalan Enggak dong Tenang aja Namanya senang-senang Oke Ini lo masih liat bentuknya seperti ini di awal Tapi lo liat hasil akhirnya Gue yakin sih kalau biasanya di awal jelek Hasil akhirnya lebih parah Hahaha Tapi gue yakin sih Yang bisa baca ini cuma orang yang punya ilmu mata kebatinanya kuat Kalau nggak dia nggak bisa baca Gue boleh nyari wangsi dulu nggak sih? Gak ada sendirinya emangnya dia Sama Wah gue dibikin berantakan sama Wiran nih Kan jauh ya tuh sama itu sama ini Lo liat tuh Kan nanti lo bilang hasil akhir ya Nah sekarang gue tanya sama lo Semenjak kapan lo dimunculkan firasat-firasat? Yang akhirnya beberapa kali Gue itu Dan seringnya terjadi Itu gue pertama kali itu usia 9 tahun Usia 9 tahun gue bisa punya firasat Dan itu awalnya bukan di alam Tapi di lingkup keluarga Karena kan bokap gue salah satu pegawai negeri ya Oke Yang berhubungan dengan banyak orang Jadi ketika banyak orang datang ke rumah itu Selalu untuk urusan pekerjaan Jadi setiap tamu datang gue selalu bilang ke bokap Ini orangnya nggak baik Ini niatnya begini Jadi ada beberapa kontrak kerja Nanti batal di hari ini Batal nah Itu awalnya Tapi Makin kesininya Gue sampai ada 2 tahun nggak keluar rumah Dilarang orang tua di dalam rumah Karena kenapa? Setiap gue ketemu orang Gue langsung baca ini Sifatnya begini Lo karakternya begini Lo punya masalah ini Tanpa ditanya? Tanpa ditanya Dan gue dianggap Anak gila pada saat itu Oke Dan itu 2 tahun Kurang lebih gue dikurung di rumah Nggak boleh bergaul sama siapapun Dan alhasil Makin jadi Di rumah itu selama 2 tahun itu Gue banyak mengalami hal-hal yang Menurut gue di luar nalar Gue sampai bisa punya temen tidur Sampai ada temen gue Yang nemenin gue di dalam rumah itu Waktu gue dikurung selama 2 tahun Tapi dikurung itu dalam arti yang positif ya Maksudnya lo nggak boleh bergaul gitu Paling gue sekolah Pulang sekolah udah di rumah gitu Jadi satu ketika itu lebih jadi lagi Sampai gue sering bilang Udah nggak usah keluar rumah Nanti ada hujan lebat Apa segala macam Sampai hal-hal seperti itu Bahkan itu pertama kali Virasat yang paling gila itu Di Aceh yang tsunami Karena kebetulan Ada keluarga gue yang Menikah sama orang sana Terus gue diajak dong Karena masih kecil ya Udah lo main-main deh ke Aceh Gue bilang ke keluarga Gue nggak akan pernah mau ikut kesana Karena gue nggak mau mati Gue bilangnya itu Begitu kejadian Wah ternyata ada tsunami Dan detik-detik gempa itu kan pagi ya Nyokap tuh selalu sholat pagi Subuh Selalu bangunin gue Jadi setelah subuh itu dia bangunin Dia bilang Kenapa kok nggak mau keluar rumah Gue nggak mau dikeluar Gue bilang Karena ini nggak enak aja hati ini Itu yang pertama kali Nyokap gue sadar Wah ternyata anak saya punya kelebihan gitu Kalau feeling lo Sebenernya ini Pure gift dari Tuhan Atau mungkin ada turunan Gue selalu menyadar Mensyukurin ini semua Kalau gue Kan lo tau Gue sempet nggak nyaman Dan pengen berhenti kan Di dunia entertain Untuk pirasan Dan kemarin gue yang kemarin umroh juga Perjalanan spiritual yang luar biasa gue dapet Dan gue disana berdoa Supaya kalau ini memang negatif Buat gue dihilangkan gitu Kalau nggak Ya Yang penting bisa bantu banyak orang Itu aja sih Jadi kalau ditanya Ini gift atau Oke gue Mensyukurin aja sih sebenernya Kalau gue sendiri pribadi nggak nyaman Ya lo tau sendiri kan Gue sering Bang besok ada kejadian ini Besok ada kejadian ini Dan itu terjadi Orang-orang yang menjadi Tamu lo Untuk bertanya sama lo Mayoritas mereka Pulang dengan bahagia atau Kebanyakan pulang dengan rasa kecewa Karena kenapa Mereka datang ketika dia sudah menjalankan Contoh misalnya Dia punya project Punya kerjaan gede Dia baru bertanya Jadi mereka pulang dengan kecewa Saya cuma bilang Kalau hasil bacaan saya ini jelek Lo aminin aja deh Supaya nggak terjadi Kalau hasilnya baik Lo aminin supaya terjadi Kalau hasilnya jelek Lo jangan percayain gitu sih Dan gue punya pengalaman ya Gue nggak pernah cerita dimanapun Yang sering datang ke gue itu Suami istri Yang banyak Kebanyakan sih Mereka yang tadinya ribut Jadi akur Jadi adem Tapi nggak enaknya Kalau mereka datang Dan gue tau si pasangannya ini Punya selingkuhan Dan gue memang sudah berjanji Jadi Tuhan kalau ini kemampuan yang baik Buat gue Gue nggak akan berbohong Dan gue memang Komit Kalau memang ada perselingkuhan Gue nggak peduli Gue bilang Karena gue bukan merusak Gue untuk membenarkan dan meluruskan Dan kebanyakan setelah itu Klien gue itu lebih Hidupnya lebih Nyaman Mereka jadi berubah Iya Satu hal yang buat gue Nggak nyaman ya Dalam hidup gue Dengan punya kemampuan Satu aja Pasangan Karena kenapa Ketika gue tau Dia bohong Dia kemana Itu nggak enak pak Ini contoh nih ya Lo ketemu sama orang yang sesuai Kriteria lo cantik Baik Pinter Tapi ketika udah Makin beberapa hari Kita tahu sikapnya Wah ini matre Satu deh Yang kedua Orangnya suka mengungkit Itu yang paling sering tuh Mengjibah Gitu-gitu Gue langsung infil pak Jadi yang tadi Walaupun lucriteria gue banget Ya gue Jadi itu yang Membuat gue Sampai sekarang Ya gue menjalani aja Kalau ada cewek yang deketin Atau gue mau deketin Gue nggak lihat luar deh Gue lihat dalam dulu Jadi Ini gue ceritain lagi Yang detailnya disini ya Gue Jadi ada orang Klien gue Ngeramal sama gue Tengah yang konsultasi Setelah konsultasi Dia cerita kalau hidupnya ini Gue susah Gue dipukulin sama pasangan gue Dia bilang Gue nggak dinapkahin Tapi yang gue lihat nggak seperti itu Gitu Kok kayak ada yang janggal nih orang Dari awal nih ya Oke lah gue bacain Berarti ramalan Bacaan saya salah dong Gue bilang gitu Iya mas Sebenernya nggak nyamung Karena yang gue bacain Gue bilang Lu hidupnya baik Bahagia Ya nyaman Apa yang lu tanyain Ternyata Endingnya Ini orang punya maksud Jelek sama gue Jadi setelah udah selesai konsul Dia pulang Eh gue pulang Pamit Nggak lama Dia nelpon lagi sama staff gue Asisten gue bilang Mau ketemu gue lagi Mau ngapain lagi gue pikir kan Nggak ada sekedar ngobrol aja Oke karena gue meetingnya di daerah situ juga Di satu mall yang sama Akhirnya kita ketemu lagi Setelah ketemu Nggak pakai panjang lebar Gue udah lihat gelagat orang aneh Yang kayak Orang tuh kalo disuruh ya Pasti keliatan sih Begitu duduk gue tanya Kenapa Gue bilang gitu Ada hal apa lagi Gak ada gue pengen ngobrol Lu kali-kali main dong Apartment gue Dia bilang gitu dong Oh iya ngapain Gue bilang gitu Gapapa gue suka nge-wine Gata dia Boleh kok malam ini Kebetulan tuh udah malem kan Malam ini boleh sekalian Kita naik mobil gue bareng Kita nge-wine bareng 5 detik lah gue diem Dan gue langsung bilang Hebat tuh orang yang nyuruh lu ya Untuk ngejebak gue Dan di apartment sana Udah disiapin kamera Udah disiapin Tanda kutip Narkoba untuk ngejebak gue Wah Itu cewek Langsung megang tangan gue Dan bilang Mas sorry aku minta maaf Aku disuruh Dia kan tau instagram gue Isinya gue foto sama siapa kan Iya Gue itu yang Itu adalah pengalaman Yang dalam hidup gue Yang Tuhan sayang sama gue Dan gue diselamatkan Akan hal ini Itu sampe sekarang gue gak bisa lupa Dan sekarang Makin hati-hati lagi Kalo gue ketemu wanita Bisa dibilang Lu punya sesuatu Yang memang Tidak dimiliki oleh Banyak orang juga Artinya kan Itu bisa 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 jadi Hal yang positif buat lu Bisa juga Suatu saat bisa jadi Boomerang buat lu Artinya ada orang yang jahat Pengen Punya niat Untuk menjatuhkan lu Dan segala macemnya Itu hal yang Ada beberapa cerita Banyak lah pokoknya Yang jelas kalo untuk pasangan Orang seperti gue gak akan nyaman Karena Gue kalo deket sama orang Paling biasa gue ngilang gak ada kabar Karena gue tau dia bongong Gue sering cerita kan Nah Buat para wanita-wanita Jadi kalo emang lo mau deketin Mirang Satu hal yang pasti lo harus jujur Udah Udah gak ada ruang Untuk yang namanya kebohongan Karena dia tau Lo dengan siapa Dimana Semalam berbuat Apa Ada siapa di kamar Dia bisa sedih Tapi yang jelas gue harus bilang lo Ini dia ini Kita tuh mungkin kalo di TV Dia suka buat gue ketawa ya Gue gak bisa ada ketawa kalo sama dia Tapi ini temen curhat gue nih Kalo soal asmara ini Parah ini Gue tuh gak bisa curhat sama nilain Udah Sebenernya Ya itu tadi Karena dia dikasih kelebihan Sebenernya Di saat dia dikasih kelebihan Dia juga dikasih cobaan Artinya gak semua Lu mau dikasih enak aja Dikasih kayak Luang gak mungkin dong Lu harus ada usahanya Lu harus ada Oke lu punya uang ratusan juta Lu juga punya kewajiban ratusan juta Jadi artinya Memang fasinya lu Untuk Menunggu Cinta sedi hati lu Untuk dateng Yang memang udah gak ada tendeng aling Udah gak ada niatan apa-apa Karena bener deh Buat lu Para wanita Aduh Kalo cuma mau have fun Mau 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 coba-coba Sama dia Mau ngetes Mau ngetes ilmunya Dalam tanda kutip Aduh buang-buang waktu Mendingan lu beli kuota Lu main youtube gitu Lebih gini guys Biar ini lebih enak lagi ya Ini lebih seru nih Lu kan belum pernah liat ya Dia udah pernah liat nih Kalo gua baca pikiran hati dia nih Kita cut dulu Tapi gua siapin dulu nih Karena ini dadakan ya Gua minta kertas sama pulpen Boleh gak? Diambilin kertas sama pulpen Gua Apa yang dia pikirin Gua coba bacain Ntar lu liat hasilnya apa Jadi sampe sekarang dia ini Gak berani naik pesawat Cuma gara-gara gue Salah satunya gara-gara lu Selain karena gua fobia tinggi Iya fobia tinggi Yaudah Ini kita liat ya Gua mau liat Jadi buat Kalian-kalian wanita Kalo mau deketin gua Lu liat ini dulu deh Gua rasa setelah lu liat Lu akan pikir-pikir Kalo mau kenal sama gua Hahaha Mana ratanya Kita akan liat Apa yang mau dilakukan sementara Ini terus rolling ya Kita emang gak ada settingan Iya Gak ada ya ini dadakan nih Dadakan Ya sekarang gua malah jadi deg-degan nih Dia mau ngapain nih Oke Ini gua disini punya dua kertas Boleh dipegang Oke Ini halnya sederhana sih Bang Wendy Kita coba suruh Dia Mikirkan Nama satu Seorang wanita yang dulu Jaman dia sekolah Namanya Yang dia pernah suka Tapi gak jadian Nah itu ayo loh Dulu ya jaman sekolah ya Karena kalo jaman sekarang Gua yakin dia ini super setia nih Jaman sekolah Lu pikirin dalam hati lu Namanya Gua akan tulis disini Aduh Ntar kalo Ketebak Gimana dong Nama panggilan aja deh Ini pertanyaannya apa Dulu waktu lu jaman sekolah Lu pernah suka sama seorang wanita Sekedar suka aja Bukan cinta dan bukan sayang Tapi gak jadian Siapa ya Hahaha For your information Jaman sekolah gua gak laku Jadi wajar kalo gua banyak suka sama cewek Oke Aduh gua lupa namanya Udah Ini sih kalo ketebak lu gokil Oke ya Oke Jadi Ini mantul gak dari kacamata gua Lo kalo salah salah ya Akuin ya Kalo lu salah salah Jangan Jangan ber Kilah lu Gua gak ada kesono aja Biar dia gak bisa baca mata gua Bismillah Guys gua berani bersumpah ini Gak ada settingan Gua guru-guru dadakan Ini gak ada Gak ada ya oke Gua males acara-acara settingan Oke Ini namanya udah lu balik kesini deh Oke Kuku gua deg-degan Oke Ini ada dua kamera Gua minta satu kamera Yang disana itu Jangan pernah Lu liat ke bawah Jadi ini kertas gak gua apa-apain Sebenernya ini hal yang sederhana banget Ketika Seseorang sudah menulis sesuatu Apa yang dipikirkan dengan orang lain Ketika saya sudah menulisnya Saya gak bisa lagi ngerubahnya guys Bener ya Gua bisa ngerubah gak Gak bisa Sekarang simple banget Lu sebutin namanya di kamera ini Nama yang lu pikirin Terus Lu buka kertas yang udah gue Tulis tadi Jadi gua gak bisa ngerubah lagi men Sebutin dulu Biar semuanya tau nih Jadi sacunya Kalo gak salah Ini dulu ya Jaman-jaman sekolah lah ya Suka-sukaan Namanya Dinir Siapa? Dinir Sebutin dari huruf-hurufnya D-I-N-I-R Dinir Dinir Oke D-I-N-I-R Oke Itu Gak Gua khawatir nih Misalnya gua yang nulis D-I-N-Y-R Itu bisa salah dong Huruf Yengki kan Penyebutannya sama Pengelian sama Beda ya Aduh Nih kalo gua salah satu huruf Dia gua kasih 100 dollar Kalo salah satu huruf Kalo bener Satu huruf Dia gak Gak Oke Setelah gua udah bisa berhasil Ngebaca pikiran dia Gua coba ngebaca Setiap manusia itu Punya karakter Jadi kalo kita ngeliat dari wajahnya Kita udah tau nih Sikap dan karakternya seperti apa Dan Gatau kenapa Gua bisa tau orang itu Kalo ngambil keputusan seperti apa Ketika dikasih pertanyaan Karena Orang tau gua Bisa berfirasat Gua berfirasat dalam waktu pendek deh Satu menit kedepan Apa yang Wendy akan pilih Kalo gua Memberikan soal padanya Karena gua tau nih Muka-muka kayak gini nih Tampang yang begini nih Kalo gua kasih pertanyaan Dia pasti mengambil keputusan Sesuai apa yang ada di pikiran gua sekarang Jadi kalo bahasa umumnya ini prediksi ya Oke Lo boleh dibuka tapinya sedikit aja Oke Ini tampang-tampang begini Kalo dikasih keputusan Dia akan memilih hal yang Seperti yang gua pikirkan Gua tanya satu hal aja Kalo lu pengen liburan tuh di Suasana Pegunungan atau Laut Jadi jawab Pegunungan Pegunungan Oke gua dapet satu clue lagi Orang yang suka di daerah Pegunungan itu Kalo dikasih pertanyaan ini Dia akan memilih Benda yang Oke Yang ini yang kedua gua juga Letakin gua ga bisa rupa Gua ada tiga benda di tangan gua sekarang Ya Ada cincin Ada Rupen Ada jam tangan Di antara tiga benda ini Mana yang mau lu ambil Gua lepas dari tangan gua Dan lu kasih ke satu kameramen lu Sekarang Oke Lu inget ya bahasa gua Ini dikasih ke kameramen lu Oke Gua kasih Gua pegang dulu Gua punya sisa dua benda guys Di antara dua ini Mana yang lu mau ambil Gua lepas dari tangan gua ya Lu ambil untuk lu sekarang Dia milih apa? Jam tangan Jam tangan Gua udah bilang dari awal Muka-muka kayak gini Gua udah tau Kalo dikasih persoalan Dikasih keputusan Gua udah tau Dia ngambil keputusan yang untuk diri dia Seperti apa Gua udah prediksiin Bawasanya jam tangan itu Akan lu ambil untuk lu Masa? Lu yang buka jangan gua Ini acara gua lu sebenernya Karma tuh acara gua ya Bukan acara lu sebenernya Ini yang mana dulu nih? Ya sama aja sih Kan cuma dua Jam tangan Gua udah prediksi Karena muka-muka kayak lu itu Kalo dikasih soal lu akan memilih jam tangan Oh my Parah ya? Oke ini yang perlu nih Dinir Dinir lu parah sih Ini gua Enggak lu jujur dulu Sebelum dinir lu ada mikirin apa lain Makanya dirubah Akhirnya keputusan dinir Iya kan? Iya Ya udah Akhirnya gua finalnya tau dia nurus dinir Karena dirubah Lu buka deh A Bener A Bah Ini gua bener Enggak Nih Ini gua ulangi lagi ya Tadi Yang nama yang mau lu pikirin Sebelum dinir ini ada huruf A nya pak Seperti ga usah disebutin Iya ada bener Gila Gila Eh ini acara gua Ini konsent gua Kenapa jadi gua yang dikerjain Eh ini Temen-temen gua bersumpah Karena settingan ya Gak ada sama sekali Karena emang Ini konten Lu tau konten gue Rekindisi dan gua juga Kalo pada saat bekerja Sangat-sangat mengindari Bentukan-bentukan settingan seperti itu Sangat mengindari Kita berkarya Jadi kita berkarya Jadi totally Ini saksi hidupnya Ada tiga orang disini Mereka tau Ada Yuda Ada Dimas Ada Yas Mereka Melihat dengan mata kepala sendiri Dan gua Sebelum mulai Kita gak ada obrolan sama sekali Ke arah situ Dan ini bener-bener dadakan Karena gua Niatnya adalah Gua mau ngeinterview lu Gua mau ngobrol tentang elu Bukan elu yang ngebuka Apa yang terjadi sama diri gua Dan tebakan dia bener Udah gak? Aduh bini gua Bener guys Mainan Aduh Udah sayang Hai Sini sayang Wirang bacain ayah Terus Terus Enggak dia cuma nanya doang Ini ya cara apaan sih? Harusnya kayak gini caranya Hai ganteng Enggak dia cuma Hai Mba Ayu Apa kabar? Dia cuma nanya Apa Dia tiba-tiba Dadakan Ini gak ada settingan segala macem Tiba-tiba Minta kertas Lu pikirin satu nama Dulu jaman sekolah Yang lu pernah suka Tapi gak jadi Tapi gak jadi Tapi bukan cinta bukan sayang Suka doang Suka doang Ini acara gambar loh Ini bener Ini acara gambar Ini saksinya tiga nih Terus nih Dia milih Iya bener Penulisannya juga bener Beneran bunda Ayo lemes Jadi ini acara gak jelas Kita mau gambar Ini harusnya gambar nih Harusnya gambar Ini dia disuruh milih barang-barang Yang ada di tubuh dia Dia bilang Sebelumnya dia udah ngomong Lu akan memilih barang buat lu Iya bener Ayo mirih jam tangan Tapi nanti bisa lihat tayangannya ya Wah gila nih Gila Gila Udah lanjut dulu deh Lanjut dulu deh Jadi yang jelas Gue karena emang gak bisa gambar Jadi gue akan ngeliatin dia gambar Sekalian gue obrolin sentilan-sentilan Buat dia supaya 2020 makin melejit Oh gak bisa Lu tetep harus berkaryan Lu gambar dulu ah Gak bisa lu gambar dulu Enak aja Ini gue sambil nanyain nih Ini hobi yang sebelum ada youtube ini emang gue suka begini apa gimana? Gue dulu kuliah seni rupa Oh wajar Iya Gue dulu kuliah seni rupa Jadi ketika I do believe ketika kita bergaul sama orang baik Kita akan terbawa baik Kita bergaul sama tukang parfum Akan jadi wangi Jadi karena konten-konten gue Akhirnya bertemu dengan temen-temen seniman dan segala macem Apa yang gue lakukan dulu Jadi kayak dicungki lagi Kayak ketrigger lagi Ayo dong Lu berkarya lagi Berkarya lagi Ternyata hasilnya bagus banget Dan memang Wendy ini emang jiwa seninya luar biasa Ketika lu akhirnya sudah dikasih kirasat Begitu banyaknya Dan sering-sering kali terjadi Ketakutan apa ya yang paling besar Yang ada di diri lu Gue tuh sebenernya kalo cerita ini sih sedih ya Yang namanya usia kita gak ada yang tau Namanya kematian cuma Tuhan yang tau Yang gue takutin sampe sekarang ini adalah Ketika kita menuju kematian Gue pribadi merasa Sepertinya gue paham tuh waktunya kapan Buat lu Buat gue sendiri Itu yang paling takut dalam diri gue Dan kalo mungkin dikasih Walaupun waktunya besok kalo lu gak tau Mungkin lu akan have fun Lu akan happy gitu kan Tapi gimana gue walaupun waktunya lama lagi Kalo gue tau itu rasanya gak enak Dan itu menghantuin Dan memang ada beberapa ciri-ciri yang Kalo gue liat ke arah sana Itu yang paling gue takutin Kalo ada akhirnya orang yang berpikiran Bahwa apa yang lu lakukan Adalah justru membuat orang-orang jadi panik Itu gimana? Oke, kita memang Apalagi gue kalo buat virasa itu Di sosial media gak pernah spesifik Walaupun gue tau itu dimana Kalo gue buat panik Gue rasa sih Itu udah terjadi karena kendak Allah Ya bagi orang-orang terdekat Gue selalu kan mengingatkan temen-temen Kayak lu Bang ini jangan begini ya Ini akan ada ini, ini disana besok Kalo gue rasa sih panik ya sah-sah aja Tapi kalo memang tanda-tandanya sudah dekat ya Gimana aja pak Iya Ada satu masa ketika gue ngerasa bahwa Gue pengen nge-blog instagramnya dia Gue unfollow instagramnya dia Karena gue gak tahan liat virasatnya Dalam artian Ini apa sih? Gue orangnya adalah sebenernya Bisa dibilang orang yang tidak cocok bergaul dengan mirang Karena gue adalah tipikal orang yang Over thinking Gampang panik Dan segala macemnya Jadi Bahkan gue sampe harus bener-bener Berobat ke dokter Konsultasi ke dokter Untuk masalah ini Mengendalikan Mengendalikan kepanikan gue gitu Anggaplah gue percaya sama wirang Dan pertanyaannya adalah Ketika gue percaya sama wirang Sama aja gue Sudah menyekutukan Allah SWT Hal yang bener Makanya gue selalu buat virasat Gue selalu bilang Yuk kita mari sama-sama berdoa Semoga ini tidak terjadi Iya betul Itu Bahasa gue di sosmed juga Gue bukan untuk Ini loh gue bisa melihat masa depan Kalian harus menurut Bukan gak begitu Tapi gue mengingatkan Guys Ini alam udah tua loh Iya Bencana akan terjadi dimana-mana Kita gak ada yang tau usia Kita seperti apa Siapa tau lu yang udah ngeliat instagram gue Dan itu kejadian daerah itu Mau gimana ya Untuk itu semua teguran Allah Untuk mengingatkan kita lebih dekat lagi Iya betul Supaya kita sadar Itu sih Ada gak momen ketika lu Sudah gak kuat banget? Ehm Dan biasanya apa yang lu lakukan Ketika lu gak kuat banget? Yang paling gak kuat banget itu Masalah Pak BJ Habibi yang kemarin Sama Agung Hercules Itu dua yang gue gak kuat banget Yang gue pengen berhenti kan Sama waktu Masalah yang temen-temen kita Seventeen yang dibantuan Tiga masa itu Yang gue gak kuat banget Itu yang buat gue memutuskan Gue harus umroh nih Dan itu yang pertama kali kan Untuk gue pengampunan Untuk gue Tuhan Ini semoga diangkat Hal-hal seperti ini Karena gue gak nyaman banget Gue gak bisa tidur Gak enak makan Karena gue itu terlihatnya jelas Dan gue bukan yang Sepertinya akan ada ini Enggak gitu Tapi memang kelihatan jelas banget Yang buat gue sakit Gue nih tadi debat mulu nih Lihat tuh Gue bilang punya gue berantakan Dia bilang punya dia yang berantakan Enggak ini bisa Ayo Lo jangan cuma ngebacain gue Udah simple Udah nikmatin aja Prosesnya Jadi tadi lu udah uji Virasat gue Gue gak gantian dong Gue mau uji kemampuan lu Ini keren Ini bener-bener episode yang paling mantep Episode jebakan Dan yang sama sekali gue gak duga Ketika Kalo lu denger tadi Virang dari awal ngomong Kalo orang yang Orang liatnya ini biasa Tapi liat hasilnya Akhirnya Akan jadi sesuatu Itu adalah satu firasat yang Satu Clue sih sebenernya Karena gue udah tau Bakal akhirnya jadinya akan seperti ini Dan dia gak duga guys Pada saat gue mulai ngerjain Baru akhirnya gue tersadar Omongan dia Terwujud Terwujud Ini adalah Sebuah Permainan Pikiran Pikiran Dan psikologis Secara tidak Sadar Gue melihatnya seperti itu Apa yang Virang lakukan Menderive gue Untuk Untuk Mengikuti apa yang dia mau Dan akhirnya merealisasikan Apa yang gue ucapin Apa yang diucapkan Ini gue kayak Sadar gak sadar ya Temen-temen melakukan ini Hehehe Kok badan gue kayak Ngerasa sadar Kayak digerakin gitu Ini gak tau nih beneran nih Gue lagi gak peres Hehehe Baye-baya loh Ih Gila loh Firasat tuh Jarang salah firasat Ntar lu Puter tayangan di awal Waktu gue coret-coret Gue tampak beban Coret ya Gue tampak stres Dan ada terselip kalimat-kalimat itu Tadi gue gak ada berhentinya loh Kalau lu sadar Tadi gue Gue ngerokok di luar Karena gue mikir gue gak harus selesaikan Dan dia keluar nyamperin gue Eh selesain tuh Soretan lu lu tadi Eh gue hongga Akhirnya dia mau nyelesain Ini untuk membuktikan Ternyata Bang Wendy Cagor itu Imajinasinya Luar biasa Gak 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 Ini Dia bisa selesai dong Keren Ini cara lu Enggak ini cara lu doang Ajan Tapi gue yakin nih Kita liat buat kalian yang nonton Kalian harus berikan komentar yang sebanyak-banyaknya Biar Bang Wendy tau Dia itu dikerjain Dengan hal yang positif Karma hari ini luar biasa Dia yang membuat judul karma Dia yang kena sendiri karmanya Hehehe 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 Firasat gue Itu dia gunain Yang terakhir Itu aja Gue akan mengendalikan pikirannya lagi Setelah warna itu dia akan gunakan warna sesuai yang ada dalam pikiran gue setelah ini dia akan pakai warna itu kita lihat jadi antara merah dan biru dia akan menggunakan warna-warna hitam jadi setelah warna merah terus warna apa? biru terus gue bilang warna apa? dia pakai itu pak, lo tahu nggak? sebelum lo gunakan warna-warna itu gue sudah tirasat, lo bakal pakai warna itu dari mana? dari warna merah, warna biru terus lo akan mengganti dengan warna hitam benar nggak? ha? aduh salah, kayaknya kita salah ya selamat menikmati 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 lu lihat hasil dari awal lu lihat hasil akhir karena memang disitu sebenarnya udah tersirat makna dan tadi kalau lo nyadarin ada berapa warna yang lo mau coretin gue udah firasatin nih Wendy pasti akan menggunakan warna ini ini saksinya nih bener nggak? nanti diulang lagi pokoknya intinya sih sebenernya gue mau nanya lagi sama lu nih Mirang dengan apa yang lo punya lo punya ketakutan nggak hidup lo malah jadi penuh dengan beban? kalau ketakutan sih sejak awal tau firasnya tuh gue udah sangat takut bebannya banyak gue nggak bisa tidur nggak enak makan kalau mau ada terjadi sesuatu bencana alam terutamanya gue takut banget dan bahkan gue mau keluar rumah juga kadang berpikir apa yang terjadi hari ini gitu dan itu kan biasanya kalau datangnya itu pas mau bangun tidur jadi setiap bangun tidur gue langsung cari kesibukan gue nonton tv atau gue main handphone atau apa supaya karena kalau nggak gue bangun nih gue diem dulu kita kan kalau bangun tidur biasa diem dulu nah itu biasa sekelebatan lewat tuh firasatnya itu yang gue hindarin sebenernya tapi mau nggak mau kan gue udah mencoba menolak segala cara tetep masuk aja jadi beban udah gue nikmatin aja lah oke kita lanjut lagi berarti lo pasti ngerasa terbebani lo yakin kalau ini adalah firasat yang harus lo share ketika firasat itu seperti apa? maksudnya lo kan pasti banyak nih oh banyak masuk segala macem lo kan menyaring nih oh ini kayaknya yang kuat nih yang harus gue share ini yang mungkin terjadi gue tuh selalu ngeliatnya gini yes or not dulu di awal gue kumpulkan baru gue liat mana yang paling kuat nih yang terjadi lebih cepet kan kalau lo sadarin semuanya nyadarin gue kalau posting pasti paling lama itu 5 atau 7 hari kejadian oke nah kalau lo melihat hidup lo menilai diri lo sendiri apa yang ada di benak lo? kalau gue ngeliat diri gue sendiri gue mikir kalau orang yang nggak tau pasti nyangkanya lo hal terlalu tinggi deh lo gila atau apalah pasti orang begitu gue kadang sama temen temen-temen di rumah juga udah lah mas bilang nggak usah ngomong bahaya iya kalau di awal mungkin gue apaan sih ngomong gitu tapi ketika udah kejadian sekarang jadi warning buat mereka malah jadi terkesan nggak menikmati hidup sih gue melihat akhirnya kalau orang nih orang normal kayak gue misalkan gue nggak tau apa yang terjadi besok ini kita ngomongin terlepas dari hidup dan mati ya gue nggak tau apa yang terjadi besok gitu nah artinya kan nilai kejutan dalam hidup itu ada kalau gue as a normal person gitu kalau gue nggak ada sama sekali karena biasa yang deket-deket untuk diri gue pribadi dan bahkan hitungan beberapa menit langsung wah ini bakal begini wah ini bakal begini kadang-kadang lu suka berusaha untuk ngebohongin diri lu sendiri nggak sih? nggak bisa maksudnya kayak yang ah udahlah gue kejadian ya contoh kalau gue kenalan sama seseorang gue coba ah udahlah mungkin dia kita baru kenalan nih dan gue langsung firasat kayaknya nggak lama deh sama dia tapi kita namanya manusia punya perasaan yang udah baper banget ah udah bodo amat gue jalanin ya bener jadi untuk next-nextnya juga seperti itu terus jadi gue nggak bisa menduga mana yang bener-bener kejadian untuk diri gue mana yang cuma sebatas di pikiran aja kalau kesiksa udah pasti beban udah pasti nah salah satu mungkin resiko yang harus lu tanggung adalah ketika orang udah mulai banyak tau dan mulai kayak ngerasa percaya dengan apa yang lu ucapkan bakalan terjadi gitu banyak orang yang pasti nanya sama lu nah bagaimana lu memilih untuk bisa membantu orang-orang yang memang bener-bener membutuhkan bukan hanya sekedar nanya jadi semuanya gue saring ketika mereka datang gue tanya dulu lu punya masalah khusus atau lu hanya ingin tau kalau dia memang punya masalah khusus gue terima tapi kalau dia gue hanya ingin tau gue biasa nggak terima gue biasa udah maaf gue nggak bisa gitu tapi kalau pun dia memang gue pengen tau satu masalah yang gue hadapi sekarang jalan keluar seperti apa ketika dia dateng dan gue nggak memperbolehkan dia untuk bicara gue nggak biasanya seperti itu jadi ketika dateng gue bacain dulu oh iya ternyata sesuai nih sama masalah yang dihadapin ujung-ujungnya solusi yang paling baik adalah lu pulang dari sini banyak-banyak minta sama Tuhan semuanya lancar selesai andai kita ngomongin andai lu terlahir kembali apakah lu pengen dengan kondisi yang sama atau nggak mau beneran nggak mau gue pak lu tau sendiri kalau lu kesah gue dan gue pengen jadi tapi banyak juga kan orang yang pengen jadi seperti lu kan iya karena mereka nggak ngerasain makanya itu kan mereka hanya gue ingin kalau kita melihat berkaca dari orang lain kita pasti merasa diri kita nggak berguna sama sekali iya sebenarnya setiap manusia itu punya keluhannya masing-masing dalam kemampuannya kekurangannya sama yang gue bilang tadi kalau lu ngelihat orang ikan memanjat pohon ikan lu bakal kelihatan bego gitu jadi udah kita berkaca kita lihat diri kita masing-masing seperti apa mana banyak kekurangannya dirubah supaya jadi kelebihan gitu aja sih sekarang sebelum pertanyaan terakhir lu memaknai kehidupan lu melihat kehidupan lu sebagai bentukannya seperti apa sih gue masih merasa seperti manusia biasa seperti yang lainnya cuman gue hanya merasakan sesuatu yang beda sebenarnya ini ada keuntungan tersendiri bagi gue tapi bagi gue lebih banyak ketidaknyamanan kalau keuntungan udah pasti insya Allah mudah-mudahan gue bisa melewati beberapa masalah yang di depan yang ada lubang yang gue akhirnya tidak terjerumus kesana itu gue bisa lewati oke satu pertanyaan terakhir karma apa yang paling lu takutin terjadi dalam hidup lu? kalau karma yang pribadi adalah ketika gue berfirasat tentang alam ternyata disana ada keluarga gue atau temen dekat gue itu bakal sedih banget itu yang paling gue takutin kalau dalam berfirasat kalau untuk diri gue pribadi ketika gue sering menasehati orang supaya percintaannya baik langgang tapi karmanya balik ke gue ketika gue menjalani hubungan kebanyakan sih kandas dalam waktu singkat karena memang di awal waktu kenalan gue udah tau hubungan kita gak akan panjang kayaknya agak susah dia dapat pasangan oke kalau gitu Wirang ada lagi yang lo mau sampaikan? ada itu aja thank you Wirang bang Wendy sukses terus semoga karyanya diterima banyak masyarakat tapi gue yakin 2020 kita lihat sama-sama dia sekarang lagi masa transisi untuk fokus ke arah mana? di TV ngelawak atau gambar-gambar seperti ini atau dia nyanyi tapi manapun yang lo jalani semuanya berhasil asal lo konsisten oke luar biasa terima kasih Pak Mario atas pesan-pesan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bareng gue faking shit Wirang Bia ngelawak karma jangan lupa di subscribe yang banyak di like di komen lo harus komen gimana reaksi lo gue mau lihat selama gue hadir disini this is the very best 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 gila gue dikerjain thank you thank you thank you ini mukbi ini mi ko selamat menikmati